Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok lima yang beranggotakan saya, Tadef Fabian Arafiar Dianto. Saya Feral Lufas. Saya Angga Alfian Parmadi. Dan saya Fernando Gapratama. Kami akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kami buat selama sebulan kurang. Yang berjudul Sistem Akuisisi Data. Teman-teman, teman-teman tahu enggak sih apa itu Sistem Akuisisi Data? Jadi, akuisisi data adalah proses pengambilan data dari sensor yang diubah ke sinyal listrik. Dan dikonversi ke bentuk angka digital yang akan diproses dan dianalisis melalui komputer. Bagian akuisisi data mulai dari unit peprosesan sinyal, sensor, perangkat keras, dan unit komputer itu sendiri. Secara rincinya, akuisisi data adalah sistem untuk pengambil, pengumpul, dan penyiap data yang akan diproses. Data akan diolah menggunakan komputer untuk kebutuhan tertentu. Penyaluran data pada sistem akuisisi data dapat dilakukan dengan seri atau paralel pada rangkaian komputer. Penyaluran data seri menggunakan jenis RS-232 sebagai interface atau disebut jalur kom. Penyaluran data paralel menggunakan jenis ADC sebagai interface atau disebut GTIB. Penyaluran data secara seri lebih lama karena penyalurannya bit per bit, berbeda dengan paralel yang penyalurannya dilakukan hanya sekali. Dasar-dasar sistem akuisisi data yaitu memiliki beberapa elemen dasar yang berbasis komputer atau PC yang terdiri dari, satu, komputer atau PC itu sendiri, yang kedua, data acquisition hardware, yang ketiga, transducer, keempat, analysis hardware, yang kelima, signal conditioning, dan yang terakhir, software. Instrumen dari akuisisi data yaitu adaptisi, transducer, dan pengkondisi sinyal. Komputer atau PC Personal komputer atau PC merupakan alat untuk penampil data yang dihasilkan dari pembacaan sensor. Kemudian, dikirim ke komputer yang berbentuk angka digital dan grafik. Setiap angka pada komputer menunjukkan waktu sebenarnya ketika pengambilan data. Komputer yang digunakan dapat mempengaruhi kecepatan akuisisi data loh, dan juga mempengaruhi unjuk kerja dari sistem akuisisi data secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi jumlah data yang dapat disimpan, dan kecepatan penyimpanannya adalah kapasitas dan waktu akses hard disk. Aplikasi-aplikasi akuisisi data secara real-time membutuhkan prosesor yang cepat, sehingga perlu prosesor khusus untuk pemprosesan sinyal digital atau biasa disingkat DSP. Transducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi, akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optik atau radiasi, atau thermal. Transducer mendeteksi fenomena fisik, seperti suhu, tekanan, cahaya, dan lain-lain, kemudian mengubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik, misalnya thermocouple, RTD atau resistive temperature detectors, thermistor, flow meter, dan lain-lain. Pada masing-masing kasus, sinyal listrik yang dihasilkan sebanding dengan parameter fisik yang diamati. Pengkondisi sinyal Pengkondisi sinyal digunakan untuk membuat garis dan mengkonversi sinyal-sinyal listrik dari transducer agar dapat dibaca oleh papan akusisi data. Sinyal-sinyal listrik dilakukan penguatan atau amplification oleh pengkondisi sinyal. Penguatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan resolusi pengukuran dengan mendekatkan pengkondisi sinyal ke transducer. Sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh transducer harus dikonversi ke dalam bentuk yang dikenali oleh papan akusisi data yang dipakai. Pengkondisi sinyal Tugas pengkondisi sinyal adalah penguatan atau amplification. Misalnya, sinyal-sinyal lemah yang berasal dari thermocouple sebaiknya dikuatkan untuk meningkatkan resolusi pengukuran. Dengan menempatkan penguatan cukup dengan transducer, maka interferensi atau gangguan yang timbul pada kabel ekon-kupu antara transducer dengan komputer dapat diminimalkan. Perangkat akusisi data Yang pertama yaitu Masukan analog Spesifikasi papan perangkat keras akusisi data meliputi jumlah kanal, laju pencuplikan, resolusi, jangkauan, ketepatan atau akurasi, derau, dan ketidaklirian yang yang semuanya berpengaruh pada kualitas sinyal yang terdigitisasi atau juga disebut sebagai terakuisisi secara digital. Jumlah kanal Pengertian jumlah kanal adalah Masukan analog menentukan berapa transducer yang dapat ditangani. Laju pencuplikan Dalam satu one heart menentukan seberapa banyak nilai jubilikan yang ditolak. Laju pencuplikan yang tinggi akan menghasilkan data yang lebih banyak dan akan menghasilkan penyajian ulang sinyal asli yang lebih baik. Terima New case Pemultiplexan merupakan cara yang sering digunakan untuk menempah jumlah kanal masukkan ke EEDC Papan akusisi data EEDC yang bersangkutan mencuplik sebuah kanal kemudian berganti ke kanal berikutnya kemudian mencuplik kanal tersebut berganti lagi ke kanal berikutnya dan seterusnya. Karena menggunakan sebuah EEDC untuk mencuplik beberapa kanal maka laju efektif mencuplikan pada masing-masing kanal berbanding terbalik dengan jumlah kanal yang dituplik. Misalnya sebuah papan akusisi data mampu mencuplik dengan laju 100k tuplik per detik pada 10 kanal maka masing-masing kanal secara efektif memiliki laju mencuplikan sebagai berikut 100k tuplik per detik dibagi 10 kanal sama dengan 10k tuplik per detik dengan kata lain laju mencuplikan menurun seiring dengan pertambahannya kanal yang dimultipleks resolusi seperti resolusi dalam satuan bit adalah istilah untuk jumlah atau lebar bit yang sering digunakan oleh EEDC dalam penyajian ulang sinyal analog semakin besar resolusinya semakin besar membagi jangkauan tegangan pasukan sehingga semakin kecil perubahan tegangan yang bisa dideteksi contoh ilustrasi converter mempunyai resolusi di gabit sehingga pembagian jangkauan sinyal analog menjadi 2, 3, atau 8 bagian masing-masing bagian disajikan dalam kode-kode miner antara 0, 0, 0, 3, 1, 1 dengan meningkatkan resolusi hingga 16 bit misalnya maka jumlah kode-kode bilangan EEDC meningkat dari 8 menjadi 65, 5, 36 dengan demikian penyajian ulang digitalnya lebih akurat dibanding 3 bit jangkauan jangkauan dalam pengertian kali ini berkaitan dengan tegangan minimum dan maksimum yang bisa didangani oleh EEDC yang bersangkutan papan akuisisi data yang baik memiliki jangkauan yang bisa dipilih setiap bujian rupa hingga mampu dikonfigurasi untuk menangani berbagai macam jangkauan tegangan yang berbeda spesifikasi jangkauan resolusi dan penguatan atau gain pada papan akuisisi data menentukan seberapa kecil perubahan tegangan yang mampu dideteksi perubahan tegangan ini menyatakan satu LSB atau least significant bit pada nilai digital dan sering dinamakan sebagai labor kode atau kode weight labor kode yang ideal dibutuhkan menggunakan persamaan berikut labor kode ideal sama dengan jangkauan tegangan dibagi penguatan baik selanjutnya ada yang kedua yaitu keluaran analog dimana keluaran analog ini dibutuhkan untuk menstimulus suatu proses atau unit yang diuji pada sistem akuisisi data nah beberapa dari spesifikasi DIC yang menentukan kualitas sinyal keluaran yang dihasilkan itu ada tiga yang pertama ada settling time yang kedua ada slew rate dan yang terakhir ada resolusi nah selanjutnya ini aku bakal jelasin nih settling time dan slew rate sendiri ini bersama-sama menentukan seberapa cepat dari DAC dan dapat mengubah arah sinyal keluaran nah yang kedua dari settling time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan oleh keluaran agar stabil dalam durasi suatu tertentu nah yang ketiga slew rate adalah laju perubahan maksimum agar DAC bisa menghasilkan keluaran nah kalau misalkan kita ambil dari ketiganya dengan demikian setting time ini juga yang kecil dan yang slew rate ini yang besar dapat menghasilkan sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi karena dari mereka hanya dibutuhkan waktu sebentar untuk mengubah keluaran arus tegangan baru secara akurat begitu nah selanjutnya ini ada beberapa urahian lagi bahwa resolusi keluaran mirip dengan resolusi masukan nah kenapa dimaksud demikian karena dari hal tersebut jumlah bitcode digital yang nantinya akan menghasilkan keluaran analog nah bisa ditarik sebuah pernyataan bahwa semakin banyak jumlah bit resolusinya semakin besar juga kenaikan dari tegangannya atau semakin kecil dari perubahan tegangan yang mampu dideteksi sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan perubahan sinyal yang halus nah aku bakal jelasin nih salah satu dari keluaran analog yang pertama itu ada DAC DAC atau digital to analog converter merupakan data yang telah diproses dan mengalami pemprosesan penyimpanan dan bahkan transmisi secara digital nah dari pengonversian tersebut akan kembali dari bentuk digital menjadi bentuk analog dan dilakukan dengan DA atau converter kayak gitu nah yang kedua nih ada ADC atau disebut dengan analog to digital converter nah AD converter ini merupakan konverti data analog menjadi data digital yang setara nah jadi spesifikasi dari AD converter ini itu utamanya adalah ketelitian absolut dan relatif ada juga linearitas resolusi kecepatan konversi stabilitas no missing code dan nilai komponennya juga nah dari ADC sendiri ada hal lain yang terkait itu biasanya ada batas tegangan output output code digital teknik interfacing terus ada multiplexer internal rangkaian signal kondisional dan memory juga oke selanjutnya nih aku bakal jelasin tentang perekam data nah nah pedefinisi dari perekam data sendiri adalah perangkat output yang memberikan output untuk catatan permanen yang disebut dengan perekam nah dari perekam data sendiri umumnya memberikan catatan grafis atau variasi dalam kuantitas yang diukur serta skala yang mudah terlihat di mana indikasi ditampilkan nah biasanya nih perekam data ini memberikan indikasi instan untuk pemantauan pada saat yang bersamaan dengan membuat perekaman grafik instrumen rekaman elektronik dan dapat juga dibagi menjadi tiga kelompok nah selanjutnya nih aku bakal ngasih tau jenis-jenis perekam data nah yang pertama nih jenis dari perekam data sendiri yaitu jenis termudah adalah hanya satu meter yang memiliki jarum penunjuk dan pena di mana tulisan yang melekat pada jarum jenis ini disebut dengan perekam galvanometer nah yang kedua itu dari jenis jenis perekam data itu ada null atau perekam potensiometri di mana beroperasi berdasarkan perbandingan self-balancing dengan aksi servo motor nah di mana perekam ini pada dasarnya adalah sistem servo posisi responsif tegangan yang menggunakan motor untuk menggerakkan alat tulis bolak-balik melintasi selembar kertas nah yang ketiga ini dari jenis perekam data itu yaitu ada perekam magnetik di mana definisi dari perekam magnetik sendiri adalah pita magnetik tipis atau kawat dimagnetisasi sesuai dengan sinyal yang bervariasi ketika pita melewati dengan cepat melintasi kepala perekam magnetik berikut penjelasan dari penampil data penampil data dapat didefinisikan sebagai pelatuh perangkat yang memenampilkan data yang sudah diproses dari perekam sehingga suatu sistem dapat dikatakan pekerja penampil data memiliki berbagai jenis salah satunya adalah yang sering kita temui yaitu berupa monitor penampil data berikutnya tidak dapat disentuh dan beroperasi dengan metode computing sistem yaitu berupa software contohnya adalah software pengolah kata dan software pengolah angka contoh dari penampil data yang pertama ada LCD kedua monitor ketiga Microsoft Word keempat Microsoft Excel dan penampil data software lainnya berikut ini adalah contoh-contoh nyata dari sistem akuisisi data sistem akuisisi data sudah sudah memiliki beberapa contoh nyata seperti aplikasi pemantauan cuaca merekam seismograph tekanan suhu dan kekuatan dan arah angin berikut ini adalah gambar dari contoh nyata sistem akuisisi data yang bernama pemantau cuaca Station adalah alat yang berfungsi untuk mengamati cuaca dan kondisi atmosfer untuk mengatai informasi cuaca. Dengan begitu kita dapat memperkirakan cuaca pada suatu wilayah dan mempelajarinya. Kemudian contoh lain dari sistem akuisisi data adalah perekam seismografi. Perekam seismograf atau seismograf merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat gempa bumi. Pada prinsipnya, seismograf terdiri dari gantungan pemberadaan ujung lancip seperti pencet. Dengan begitu dapat diketahui kekuatan dan arah gempa lewat gambaran gerakan bumi yang dicatat dalam bentuk seismogram. Berikut ini adalah gambar dari barometer. Perekam tekanan air atau yang disebut barometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. udara memiliki berat dan menekan semua yang disentuhnya saat gravitasi menariknya bumi. Tekanan inilah yang digukur menggunakan barometer. Kemudian contoh lain dari sistem akuisisi data adalah termohigrometer. termohigrometer atau pengukur suhu dan kelembapan udara merupakan sebuah instrumen yang menggabungkan alat pengukur suhu udara serta kelembapan udara baik pada lingkungan tertutup maupun terbuka. Fungsi dari alat tersebut adalah untuk mengetahui suhu serta kelembapan. Hal ini dapat mengurangi kerusakan pada sampel tertentu atau tumbuhan dalam konduk jaringan yang membutuhkan sebuah dan kelembapan tertentu untuk dapat bertahan hidup. Kemudian terdapat pH meter juga telah gambar dari pH meter. pH meter atau disebut sebagai pengukur kadar pH suatu larutan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basah suatu larutan. Alat ini juga digunakan di laboratorium untuk mengukur derajat kesamaan atau pH dalam suatu larutan. Apakah larutan tergolong sebagai larutan asam, larutan basah, atau netral. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga ilmunya bermanfaat dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ke Warmindo membeli emi. Belinya di Bekasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum dan terima kasih. Dadah! Dadah!